Tupolev Tu-22M adalah pesawat bomber supersonic dengan desain sayap variable sweep terbesar kedua yang dimiliki Rusia setelah bomber ikonik utama Tupolev Tu-160 Blackjack melakukan penerbangan perdana pada 30 Agustus 1969 kemudian diserahkan ke Angkatan Udara Uni Soviet pada tahun 1972 dengan panjang 42,4 meter, bentang sayap ketika ditekuk 23,3 meter, bentang sayap ketika dibentangkan 34,2 meter serta ditenagai oleh dua mesin pendorong membuatnya mampu terbang dengan kecepatan maksimum mencapai 1997 km per jam dilengkapi dengan sistem persenjataan sebuah meriam 23 mm di menara ekor ruang senjata internal dengan kapasitas 24 ton dan mampu membawa 4 unit rudal hypersonic Kinzal yang bisa diisi dengan hulu ledak nuklir berkekuatan 100-500 kiloton TNT ataupun hulu ledak konvensional seberat setengah ton kurang lebih 66-100 unit Tu-22M yang masih beroperasi pada angkatan udara Mamang Putin